Selamat datang di Ruang Tamu Jejak Sahabat. Ustaz Abdullah Amir Maretan Hafizullah Ta'ala. Beliau sudah berada di Ruang Tamu JS dan Alhamdulillah insyaAllah kita kembali untuk berdiskusi bersama beliau tentang bagaimana seputar Ramadan tentunya. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz kita menjajaki hari-hari Ramadan yang penuh berkah ini insyaAllah Ta'ala dan kita tetap doakan untuk semua Sobat Vila semua yang berada di luar sana. Karena tentunya tetap semangat satu, yang kedua menjaga amaliyahnya. Semoga Allah berikan taufik untuk kita dan juga para Sobat Hijra semua di luar sana. Yang sakit mungkin Ustaz. Semoga mereka diberikan kesembuhan. Nah diberikan kesembuhan dan juga yang masih belum males-malesan, masih belum memulai baca Quran dan lain sebagainya, menutup hijab. Nah ini momen yang begitu Ustaz ya. Momen yang terbaik untuk kita berubah, bulan terbaik juga insyaAllah Ta'ala. Ustaz kita kembali di program spesial Ramadan di ruang tamu JS ini. Ini mungkin beberapa kali pertanyaan yang serupa, yang selalu ditanyakan kepada, terutama kami Ustaz di JS ini ya. Dari saudara kita bangkit, akunnya Ustaz bangkit.ha. Nah insyaAllah kita akan kirimkan reward atau hadiah ini bagi semua saudara kita atau teman kita yang memberikan pertanyaan. Jadi pertanyaan dapat hadiah ya? Itu dia Ustaz. Alhamdulillah. Beliau bertanya dan juga ini salah satu pertanyaan kita semua. Iya. Kita kadang sudah 30 tahun puasa Ustaz. MasyaAllah. Melakukan ketemu bulan puas, ada yang 30 tahun mungkin. Kalau saya sendiri mungkin ya sekitar gitu lah. Kalau saya ABG tapi ABG tua Ustaz. Oh insyaAllah. Nah ada yang 25 tahun misalnya, ada yang 20 tahun. Mungkin ada yang lebih dari itu. Mungkin ada yang 50 tahun. Tapi belum mengetahui konsep atau inti dari puasa. Ini goalsnya nih kita, gue mau ngelakuin puasa, apa karena yaudah trennya masuk bulan puasa. Karena kebanyakan orang berpuasa gitu ya. Warung padang tutup, mau beli warteg juga susah. Gojek atau apa gitu sad, susah misalnya gak ada yang muka. Jadi ah yaudah puasa aja. Mau gak mau gitu berarti. Mau gak mau sad gitu ya. Mau puasa, malu gitu ya. Jadi akhirnya yaudah aneh puasa-puasa aja gitu kan. MasyaAllah, masyaAllah. Jadi poin penting gitu. Pernanya aja, jadi poin penting daripada puasa. Nah kita nih puasa ini mau ngapain sih sebenernya nih Ustaz. Toh di agama lain mungkin ada juga atau gimana, apakah sama atau enggak gitu. Apa nih Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang selalu berulang loh. Iya benar. Dan memang ketika gak diketahui inti dari puasa itu, itu yang membuat kebanyakan puasa kemuslimin kemudian gak maksimal. Gak miss, jadi miss gitu Ustaz ya. Miss, gak dapat tujuan utamanya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memang sudah mengingatkan kita di dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala misalkan berfirman di dalam surat Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala dengan jelas tidak perlu pemahaman yang tinggi tentang Al-Quran dan seterusnya. Seseorang bisa memahami makna dari ayat tersebut. Dalam surat Al-Baqarah bahwasannya Allah menetapkan puasa. Baik itu kepada umat ini ataupun kepada umat sebelumnya, yaitu kepada para nabi dan rasul dan umat mereka untuk berpuasa. Dengan tujuan apalahan lakum tetakun. Agar kalian bertakwa. Semakin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini intinya, ini poin terpenting. Tidak ada hal lain karena Allah subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan ini. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika masuk bulan Ramadan, ngapain sih? Apakah hanya dari menahan lapar saja kita berusaha menahan lapar, menahan haus? Enggak. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda. Bahwasannya rubah sa'imin. Banyak orang yang berpuasa itu. Bagiannya dari puasa itu hanya dahaga saja. Dan rasa lapar. Itu udah. Iya ini yang menunjukkan bahwa puasa orang seperti ini gak ada apa-apanya. Ini tapi kata-katanya unik juga. Rubah gitu saat jadi banyak gitu. Kebanyakan. Banyak, banyak. Jadi itu menunjukkan bahwa hakikat puasa kebanyakan orang sebetulnya tidak mencapai goalsnya. Tidak mencapai tujuan utama dari apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW memberikan gambaran nih sama kita ya. Dalam hadith yang lain. Kata berapa, Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong. Atau perbuatan yang semisal dengan itu. Menipu orang lain dan segala macam. Kemudian dia berbuat perkara-perkara yang bodoh. Artinya yang gak bermanfaat. Yang sama sekali gak menguntungkan agamanya. Dan seterusnya, Kata Rasulullah SAW, Allah tidak memiliki kebutuhan. Allah gak butuh hamba ini meninggalkan makanannya, minumannya. Allah gak butuh. Yang menunjukkan bahwasanya puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar, dahaga. Tapi harus ada perubahan. Di dalam hati seseorang. Ada penambahan ketakwaan dengan meninggalkan seluruh perkara yang dibenci sama Allah SWT. Tapi itu lanjutan hadithnya Batisad ya. Iya. Jadi Rasulullah bilang kalau misalnya banyak banget nih dari diantara kita mau tua, mau muda, Umuran ABG atau umuran remaja gitu. Itu yang mereka gak dapet apa-apa. Iya. Kecuali haus sama lapar gitu. Terus selanjutnya, tadi gimana saat Allah. Menelam ya dak. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan mohon. Perkataan mohon. Misalnya kemudian perbuatan yang bodoh. Maka Allah gak butuh. Allah gak butuh. Allah gak butuh dengan puasa orang yang seperti itu. Artinya inti puasa bukanlah menahan lapar. Saja. Ataupun misalnya menahan dahaga saja. Itu bukan puasa yang diharapkan. Goalsnya yang diinginkan sama Allah bukan itu. Oke berarti sebelum kita ngomongin takwa tadi ya. Goalsnya kan takwa misalnya. Tapi itu keluk-keluk pertamanya ya. Meninggalkan perbuatan bohong gitu. Hal yang sia-sia gitu kan. Itu bisa dimulai agar kita nanti happy ending. Betul. Nanti ada perubahan. Betul. Nah kalau misalnya banyak kan kita juga harus bersosialisasi. Ada yang masih ngantor. Ada yang masih kerja Ustadz gitu ya. Banyak lah diantara kita. Khususnya di kota Bandung gitu. Itu menahan hal-hal kayak gitu. Emang mungkin gak Ustadz? Sangat mungkin. Kenapa tidak mungkin? Mata kita kan. Iya. Mata tetap berfungsi biasa. Tetap dipakai melihat. Tapi kita harus membatas diri kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertakwa ya. Kepada dirinya. Dan kemudian Rasulullah SAW menasihati kita untuk bertakwa dimana saja kita berada. Kadang-kadang kita gak bisa memilih tempat dimana kita harus bekerja. Dan segala macam kan gitu. Iya bener bener. Kita gak bisa memilih. Betul. Tapi tetap. Ketetapannya adalah bagaimana kita memaksimalkan takwa kita di tempat tersebut. Kata Rasulullah SAW. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun engkau berada. Jadi. It's okay gak ada masalah. Mau dimanapun. Mau di kota besar, kota kecil. Tetap sama. Bertakwa kepada Allah. Nanti mau jadi profesinya. Jadi ojek online. Iya. Tapi. Apapun itu selama halal. Tetap bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak menjadikan antum, antuna. Atau siapa di luar sana untuk bertakwa ya. Iya. Jadi semuanya harus bertakwa. Para sahabat juga berbeda-beda kan profesinya. Ada yang berdagang. Ada yang pandai besi. Ada yang ini dan itu. Tapi semuanya bertakwa. Sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi derajat goalsnya takwa ini. Gak hanya untuk sebagian orang. Sebagian profesi. Mungkin gak hanya untuk ustad aja. Iya. Semuanya. Semuanya bisa. Mencapai takwa. Tapi rulesnya tadi itu ya. Iya. Menjaga diri gitu ya. Dari mulai kalau sudah masuk puasa. Amaliannya yang gak bermanfaat. Udah di. Betul. Dan puasa Ramadan itu cara Allah. Untuk mengembalikan ketakwaan seseorang. Iya. Jadi mau gak mau. Kadang-kadang kita kan suka menyalahkan lingkungan kita ya. Benar. Nah orang bilang, Lingkungan saya begini ustad, banyak maksiat dan segala macam. Oke. Oke. Tapi di bulan ini. Iya benar. Ya. Pilihannya hanya satu. Iya. Bagaimana kau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak sia-sia. Bercuma. Kamu hanya lapar haus aja gitu. Gak akan mendapatkan apa-apa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan orang beriman yang cerdas itu adalah yang kemudian merasa rugi dong. Ngapain juga kita beramal kemudian gak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Atau gak diberikan balasan. Ini kan sayang banget. Catatannya kosong dong ya. Iya. Artinya sia-sia. Kayak kita gak suka kerja tapi gak dibayar kan. Iya benar. Kemudian udah berikhtiar, berniaga kemudian gak ada keuntungan. Itu kan mengecewakan. Iya. Maka kekecewaan kita harusnya yang lebih besar. Yang lebih kuat adalah ketika Allah ternyata tidak memberikan balasan apapun. Atas amal-atam yang kita kerjakan. Nah ini yang harus kita betul-betul ingat-ingat terus nih sebelum Ramadan. Iya. Iya. Apa namanya. Atau di bulan Ramadan misalkan. Supaya semuanya kembali on the track gitu ya. Bahwa ini Ramadan saya gak boleh miss apapun. Apapun pekerjaan saya, aktivitas saya. Karena saya kadang-kadang harus mencari nafkah. Buat keluarga saya Ustaz. Saya gak bisa berhenti nih. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini nikmatnya nih kita punya rob Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu. Itu luar biasa. Ini semampu batasan semampu itu kayak gimana? Ini unik juga. Iya. Semaksimal yang bisa kita lakukan. Tapi maksimum ya. Maksimum. Jangan bilang kalau misalnya belum bentuk. Iya. Kadang-kadang udah belum apa-apa kita udah bilang udah gak bisa nih. Enggak kayak gitu juga. Tapi yang memang betul-betul kita sudah maksimum. Sesuai dengan kadar kita. It's okay. Karena Allah meminta kita cuma segitu. Dari kita sudah berusaha maksimum. Nanti pasti ada pertolongan Allah untuk kita tetap dalam jalur yang benar. Betul. Dan itu satu karunia dari Allah mesti. Betul. Itu taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ada tips yang lain saya dari para sahabat untuk para kaum milenial nih dalam menghadapi puasa gitu. Jadi kembali ke poin penting tadi ya. Bahwa buat siapapun mau milenial atau siapapun. Seperti yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab. Misalkan ketika beliau menjumpai bulan Ramadan ya. Ketika beliau menjumpai bulan Ramadan. Sambutan beliau. Selamat datang dengan bulan yang membersihkan dosa-dosa. Masya Allah. Jadi. Saking gembiranya gitu ya. Saking gembiranya dan memang seperti itu faktanya. Bahwa Ramadan menghabiskan dosa-dosa orang-orang yang melakukannya dengan benar. Ini dosa besar atau kecil gitu? Ya para ulama mengatakan dosa-dosa kecil. Ada perbedaan lah ya. Betul ada perbedaan. Tapi kan Ramadan ini mendorong seseorang untuk ketika dia bertobat misalkan. Mendorong dia untuk bertobat. Dia pasti akan berusaha lah. Untuk bisa menghilangkan masa lalunya. Dosa-dosa masa lalunya. Ramadan itu suasananya mendukung. Dan menguatkan seseorang untuk melakukan itu. Ya. Dimana syaitan kan ditahan. Semua masalah dipermudah oleh Allah SWT. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa Ramadan dengan izin Allah bisa menghapuskan dosa-dosa yang besar. Gitu ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Menghapuskan dosa-dosa. Ida juhutun ibatil kabair. Jika dijauhi atau dosa besar dijauhi. Nah. Umar ibn al-Khattab juga mengatakan bahwasannya Ramadan ini. Bukan masalah meninggalkan makanan, minuman. Sama seperti Rasulullah SAW. Ya tadi. Bahwa kata beliau. Ramadan ini adalah masa untuk meninggalkan al-kadhib. Wal-batil. Wal-lagu. Ya perkara dusta. Perkara yang batil. Perkara yang sia-sia. Ini momennya. Ramadan ini momennya. Nah bagi kita semua. Atau terkhususnya kaum milenial seperti yang bilang tadi. Alak muda hijrah nih. Alak muda hijrah yang mungkin potensi untuk dekat dengan kemahasiatannya besar. Betul. Maka Ramadan ini adalah benteng kalian untuk berubah. Ini yang kemarin-kemarin bilang, wah susah nih gue mau baca Qur'an. Ya. Yang mau taubat nih susah nih. Ya it's the time gitu sekarang gitu. Sekarang nih waktunya gitu. Waktunya. Karena suasana mendukung. Suasana mendukung. Lingkungan mendukung. Iya benar. Kemudian Allah mudahkan. Allah berikan bantuan. Allah berikan bantuan untuk bisa beramal salih. Justru kalau misalnya NTK gak berubah. Hari ini nih. Iya. Ramadan ini. Iya. Berarti ada yang salah berarti gitu ya. Ada yang salah. Ada yang salah berarti. Dan yang harus lebih dikhawatirkan. Mungkinkah kita kemudian sampai ke Ramadan berikutnya. Itu ya. Mungkinkah kita mendapatkan kesempatan yang sama. Dan kita tau sendiri orang itu meninggal dengan konsep dia bagaimana dia hidup ya. Iya betul. Barang siapa yang apa. Man'asha'ala syai'in mata'alih. Barang siapa yang hidup diatas satu kehidupan. Cara hidup. Kebiasaan. Maka dia diwafatkan oleh Allah. Diatas kebiasaan seperti itu. Dan itu memang. Memang sudah konsepnya seperti itu. Betul. Barang siapa yang. Kalau NTK pengen berubah. Iya. Ya NTK mulai dengan hal yang tadi gitu. Benar. Meminta kepada Allah. Terus meninggalkan yang tidak. Yang siasya. Yang siasya. Berdosa bahkan. Terus ya mulai juga belajar gitu. Yang pasti ya. Dan momentum belajar itu. Ini Ramadan nih. Mahalanya berlipat. Hidayahnya juga pasti. Nah itu hidayahnya pasti berlipat kayaknya ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Yang penting memang ilmu itu menjadi kuncinya ya. Ima menjadi kuncinya. Makanya kata para ulama. Kenapa ilmu menjadi kuncinya? Karena yang membangkitkan iman. Yang menyempurnakan iman. Adalah ilmu. Ilmu dia tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang keutamaan. Tentang ancaman Allah. Makanya itu yang mendorong. Kenapa sih para ulama atau salafus soleh bisa segitunya. Oke. Beramal di bulan Ramadan. Iya. Karena mereka tahu. Ini bulan seperti awal. Urgensinya tahu. Tahu. Dan kemudian mereka tahu. Apa sih yang dijanjikan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya benar benar. Hanya orang-orang yang tahu yang akan mengejar sesuatu dengan sungguh-sungguh. Makanya. Tadi kan sudah di present ya tadi ya. Iya. Ramadan itu. Poin pentingnya adalah untuk menjadi. Apa. Orang yang bertakwa ya. Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Dijanjikan kemudahan. Itu betul tadi ya. Iya. Kemudahan dalam hidupnya. Diberikan solusi dalam hidupnya. Betul. Tanpa batas gitu ya. Dijanji Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya. Enak banget musya Allah ya. Orang berubah. Orang berubah. Di bulan Ramadan itu adalah momen dimana. Seseorang menjadi lebih baik. Dan berubah. Berubah. Yang berubah bukan kebiasaan makannya. Bukan berat badannya. Jadi los nih saya Ramadan. Alhamdulillah langsing. Segala macam. Itu seluruh perkataan yang sering dikatakan orang. Tapi perubahan itu perubahan hati. Masya Allah ya. Ketika hati berubah. Kehidupan berubah. Oke. Itu yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita berubah dan kemudian berhak masuk ke dalam surga Allah. Masya Allah. Amin. Amin insya Allah. Dan kita termasuk ya. Moga kita sudah masuk surganya Allah tanpa isap. Oke Ustaz Barakallofikum Ustaz. Untuk insidenya sekarang tentang poin penting daripada puasa Ramadan. Jadi kita tercerahkan banyak dari kita yang 30 tahun sudah 25 tahun berpuasa. Tapi gak tau konsep aslinya puasa itu ngapain gitu kan. Apakah cuma untuk ngejar diskon lebaran puasa doang gitu. Masya Allah di mal-mal ya. Iya Ramadan. Pasar-pasar. Senang tapi untuk meningkatin omset. Ya banyak lah gitu. Cuman di luar daripada itu ingat kita mau balik ke Herat. Lu siapin dengan cara lu di dunia dengan takwanya gitu ya. Momentumnya di Ramadan. Insya Allah. Insya Allah. Waalaikumsalam. Ustaz. Ustaz. Untuk nasihatnya semuanya mudah-mudahan bisa jadi ilmu untuk para sobat hijrah di luar sana. Ya. Dan menjadi amal soleh. Amin. Kita tutup dengan doa kepada turmajlis. Subhanakallahumma babi amdika. Shadu'allah ilaha ilaha ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.